Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji Sasa Tepung Bumbu Serba Guna Serba Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa TV Berita Satu Rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Dengan bulan suci Ramadan Tahun 1440 Kita bersyukur pada Allah Bahwa kita Diberi kesempatan Untuk berjumpa dengan Ratu segala bulan Marhaban ya Ramadan Selamat datang Tuhai bulan suci Ramadan Mengapa umat Islam begitu mengakungkan Bulan suci Ramadan Karena Ramadan adalah bulan yang diperlaini oleh Allah Sebagai bulan yang terbaik Kalau kita simak Al-Quran dalam surah Al-Qasos ayat 68 Allah telah berfirman Dan Tuhanmu menciptakan makhluk-makhluk di dunia ini Dan dia pilihan terbaik Allah ciptakan tanah yang terhampar luas Yang kita kenal menjadi lima benua Asia, Afrika, Eropa, Australia Dan Allah pilih yang terbaik adalah Dan Allah pilih yang terbaik adalah Warta suci Makkah, Al-Mukarramah, dan Madinah Munawarah Kenapa demikian? Karena disana ada Kaabah Al-Musharrafah Tempat umat Islam Ibadah Haji dan Umrah Disana juga turunnya Al-Quran Disana juga Rasulullah dilahirkan Allah ciptakan manusia Yang sekarang jumlahnya mencapai tujuh miliar Dan Allah pilih yang terbaik adalah Rasulullah SAW Sebagai yang terbaik pertama Yang kedua adalah Nabi Ibrahim Khadilullah Sebagai Nabi terbaik yang kedua Yang ketiga Nabi Musa Yang sekalibullah Orang yang berdialog dengan Allah Yang keempat Nabi Isa Dan yang kelima Nabi Nuh AS Kemudian Allah ciptakan hari Dalam satu minggu keada tujuh hari Mungkin kita menganggap sama Tidak bedanya Baik itu hari Senin, Ahad, maupun Jum'ah Tapi di mata Allah Yang terbaik adalah hari Jum'ah Sehingga Allah abadikan Satu-satunya nama hari Yang dijadikan nama surat adalah Surat Al-Jum'ah Tidak ada surat Al-Khamis Abdullah Tidak ada Demikian juga Allah ciptakan waktu Sehari sepuluh jam 24 jam Bagi kita tidak ada bedanya Mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam Tapi di mata Allah Yang terbaik adalah Pada saat jam-jam sahur Saat itulah umat Islam Dekat dengan Allah SWT Bahkan Rasulullah sahabat Memanfaatkan untuk istighfar Dan Allah jadikan bulan Setahun 12 bulan Dan Allah pilih yang terbaik adalah Bulan suci Romantan Kenapa demikian Di bulan ini Allah turun Al-Quran Di bulan ini kita wajib berpuasa Di bulan ini kita kiamulail Bahkan lebih dari itu Bulan inilah Syahrul Rahmah Turunnya rahmat Allah yang begitu luar biasa Syahrul Maghfirah Ampunan Allah Bahwa syahrul idkibdantar Bahwa bebasan dari api neraka Maka disinilah Kita bersyukur Bahwa kita Pertemuan Ramadhan Setiap amal kebaikan Allah berjadikan Dan pahalanya Ibadah sunnah Di dalam Ramadhan Sama nilainya dengan Ibadah Fardhu Di luar Ramadhan Ibadah Fardhu Di luar Ramadhan Nilainya sama 70 kali Di luar bulan suci Ramadhan Inilah makanya Mari kita manfaatkan Ramadhan ini Untuk Takarub ilallah Berdekatan diri pada Allah Kemudian kita Istighfar Banyak tempat dan nasuhah Kita laksanakan Puasa di siang hari Kiamul di malam hari Dan kita banyak Infaks Untuk menggapai Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Kita bersyukur Dan mari kita Nikmati Ramadhan ini Sebagai bulan yang penuh Kaisaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Dan kita dapat mengamalkan Dengan baik Akhirnya Malaykhus Nulukatimah Amin Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umdoh dan Haji